Pemirsa Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan rencana Presiden Jokowi yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara mulai awal September mendatang. Menurut Heru, Presiden akan menyempatkan berkantor di IKN di sela-sela jadwal kunjungan kerjanya yang padat. Hal tersebut diungkapkan Heru Budi di Istana Kepresidenan Jakarta. Heru menyebut agenda Presiden berkantor di IKN saat ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian PUPR. Saat ditanya apakah Presiden akan berkantor permanen di IKN, Heru menyebut rencana tersebut masih disiapkan. Pihaknya juga masih melakukan penyesuaian jadwal dan agenda Presiden di IKN. Heru juga menegaskan rencana Presiden berkantor di IKN bukan untuk menghindari aksi demonstrasi yang belakangan ramai di Jakarta. Menurutnya rencana tersebut sudah ada sejak lama. Akan disesuaikan tentunya kunker beliau cukup banyak. Di sela-sela kunker tentunya beliau akan menyempatkan, akan berkantor di KAIT, sedang berkoneksi dengan Pak Mesesnek, Pak Seskap, dan tentunya kesiapan lainnya seperti koordinasi dengan Menteri PUPR. Berarti bukan berkantor secara permanen ya, karena ada pertanyaan? Ya, ini lagi disiapkan. Nanti Pak Seskap dan Pak Mesesnek akan mempersiapkan agenda itu untuk berkantor di IKN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.